Anda kembali di Liputan Ampagi, Polda Metro Jaya menggerbek sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat memproduksi jutaan butir pil PCC dan Heximer di Citrep Kabupaten Bogor, Cobaran. Satu orang yang diduga karyawan sekaligus kurir ditangkap. Personel di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menggerbek sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi jutaan pil PCC dan Heximer di Citrep Kabupaten Bogor. Orang yang diduga karyawan sekaligus kurir ditangkap. Selain jutaan pil PCC dan Heximer, polisi juga menyita peralatan untuk memproduksi obat yang masuk kategori psikotropika ini. Terbongkarnya rumah produksi pil PCC dan Heximer yang telah beroperasi selama enam bulan itu berawal saat penyidik menangkap seorang tersangka pengedaran narkoba di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kepada polisi, karyawan sekaligus kurir yang ditangkap di rumah produksi pil PCC dan Heximer mengatakan mendapatkan bahan baku dari Tiongkok. Pembuatan obat ini dikendalikan oleh seorang berinisial S yang saat ini telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Berdasarkan penjelasan dari tersangka yang sudah kita amankan sudah berlangsung kurang lebih enam bulan. Tapi masih dilakukan pendalaman, kemungkinan ini sudah lama. Dari tersangka yang diamankan masih dilakukan pengembangan, ada satu orang sudah ditetapkan DPO inisial S. Saya tidak sampaikan lengkap untuk mempermudah penyidik dalam melakukan pengejaran terhadap DPO yang ada. Saat ini tersangka telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.